Pemilihan Gubernur Jawa Barat Pilgub akan digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak pada November tahun 2024. Meskipun hajatan politik elektoral tersebut baru berlangsung sekitar beberapa bulan lagi, terdapat sejumlah tokoh yang masuk radar kontestasi Pilgub Jabar tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, inilah delapan nama yang masuk dalam Bursa Pilgub Jabar 2024. 1. Dada Rosada Ex-Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan kesiapannya maju pada Pilgub Jabar 2024. Ia mengatakan akan maju jika diminta oleh masyarakat. Jika ada permintaan dari masyarakat, kenapa tidak mengambil tawaran politik tersebut, katanya. Dada Rosada merupakan mantan terpidana kasus swap pengurusan perkara banding dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung tahun 2009-2010. 2. Uru Zanul Ulum Mantan Wakil Gubernur Jabar pada periode tahun 2018-2023, Uru Zanul Ulum menyatakan siap untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Ia juga menyatakan siap jika PPP menugaskan dirinya berpasangan dengan Ketua DPW Panjabar Desi Ratnasari. Kalau saya dengan siapapun mangga, silakan. Dengan Desi pun saya siap, tergantung partai yang mengusung. Karena kalau saya punya keinginan, kalau partai tidak mengusung, ya apa boleh buat. Jadi saya dengan Desi pun siap, ataupun siapapun, kata Wagub Jawa Barat Uru Zanul Ulum di Gedung Sate Bandung, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, dikutip dari antara. 3. Iwan Bule Mohamad Iriawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule juga memberikan sinyal dirinya siap maju dalam Pilgub Jabar 2024. Hal itu disampaikan Iwan Bule saat menghadiri munggahan forum KU Kabupaten Cirebon FKKC, menjelang Ramadan di Hotel Dedijaya, Kecamatan Cileduk, Kabupaten Cirebon, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Iwan Bule mengklaim sudah banyak menerima dukungan dari pihak lain untuk maju sebagai calon gubernur Jabar. Sejumlah alasan yang mendasari dukungan bagi Iwan Bule, antara lain, dibesarkan di Jawa Barat, pernah menjabat sebagai kapolda Jawa Barat dan penjabat gubernur Jawa Barat. 3. Syaiful Huda Ketua DPWPKB Jawa Barat Jabar Syaiful Huda secara resmi mengumumkan maju dalam Pilgub Jawa Barat dalam Pilkada Serentak 2024. Bismillah saya siap maju di Pilgub Jabar 2024, untuk calon gubernur bukan calon wakil gubernur, kata Syaiful Huda dalam acara buka bersama Bukber Media Jawa Barat di kantor DPWPKB Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, dikutip dari antara. Syaiful Huda menyampaikan alasan kenapa dirinya maju dalam Pilgub Jabar, yakni amanat forum ijtima ulama Jawa Barat di Tasik Malaya yang meminta segera mengumumkan nama kader yang akan diusung di Pilgub Jabar 2024. Alasan lainnya dikarenakan PKB di Jawa Barat dari pemilu ke pemilu raihan suaranya terus menunjukkan kenaikan. Belum lagi berdasarkan hasil survei internal mereka baru-baru ini PKB mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup tinggi. 4. Deddy Mulyadi Politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi juga turut meramaikan wacana Pilgub Jabar 2024. Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini mengatakan akan aat bertarung sebagai calon wakil gubernur jika ditugaskan partai untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2024. Kalau diperintahkan Pasek Jen, Ketua Umum Gerindra, tergantung perintah. Kalau diperintahkan, siap, katanya melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, dikutip dari antara. 5. Desirat Nasari Selanjutnya, ada Ketua DPW Pan Jabar Desirat Nasari yang menyatakan siap jika ditugaskan langsung pan untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024. Kalau partai menugaskan maju di Pilkada Jabar 2024 apapun tugasnya, saya sebagai kader saya harus siap, kata Desirat Nasari di Pasar Kosam di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, dikutip dari antara. Namun, Desirat Nasari menuturkan belum ada hal-hal yang dibicarakan secara spesifik terkait dengan Pilgub. Saat itu, DPW Pan Jabar masih fokus mempersiapkan rapat kerja daerah atau rak kerdas rentak. 7. Rituan Kamil Mantan Bubernur Jabar M. Rituan Kamil mengisyaratkan akan kembali berlaga di Pilkada Jawa Barat 2024. Sosok ayah dari almarhum M. Erilkan Muntas atau Eril ini menjadi kandidat yang paling unggul sejauh ini. Opsi saya adalah sama, melanjutkan Gubernur, nanti di bulan November tahun 2024 ialah antara Pilkada Jawa Barat atau DKI, Jakarta. Dan survei dua-duanya bagus, katakan Emil Saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. 8. Resa Yogaswara Kokoh Muda Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ICMI, Resa Yogaswara siap maju dalam pemilihan Bubernur Jabar pada 2024 ini. Ketua DPW Barisan 8 Senter B8C Jawa Barat ini mengaku bersiap maju dengan fokus memperhatikan pelaku UMKM, hingga petani, dan juga nelayan. Resa maju dalam bursa calon Bubernur Jabar didorong dan didukung oleh Ketua Umum B8C, Andrio Caesario, dan jajarannya. Semoga Kang Resa bisa membuat Jabar lebih baik dan mampu mengabdi serta berusaha yang terbaik untuk masyarakat Jabar. Kami menunjuknya untuk mewujudkan suara dan aspirasi masyarakat Jabar untuk mendorong Resa sebagai cagup tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Andrio, dikutip dari antara. Ketua Umum B1A